Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sholih ala muhammad wa ala alihi wa syukrihi ajumali Anak-anakku yang sholih dan sholihah Kaifahalukum Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat Dari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Yaitu Tartili Jidit 4 Halaman 26 Kita akan belajar tentang bacaan lololah Sebelum itu kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Silahkan perhatikan Huruf walkolah itu ada 5 Yaitu Ba, sukun, gim, sukun, dal, sukun, tok, sukun, dan lof, sukun Ini jika anak-anak menemui huruf-huruf ini Ba, gim, dal, tok, dan lof yang disukun Maka dibaca memantul Maka dibaca memantul Contohnya nih Abab, abak, lo, begitu ya Lof, sukun, dan bak, sukun Bacaan kol-kolah Dibaca memantul Uruf-huruf Uruf kol-kolah Untuk lebih jelasnya Silahkan perhatikan contoh-contoh berikut ini Huwa yuba di'uwa yu'idu Ada bak, sukun, dibaca memantul Yuba Huwa yuba di'uwa yu'idu Silahkan Huwa yuba di'uwa yu'idu Sekali lagi Huwa yuba di'uwa yu'idu Ilal masjidil aqsa Aqo Ya, aqo Ilal masjidil aqsa Silahkan dibaca Ilal masjidil aqsa Ilal masjidil aqsa Wohum yastabashiruna Wohum yastabashiruna Wala yakta'un wadiyan Wala yakta'un wadiyan Yawma al-qiyamati tuba'asuna Wala yakta'un wadiyan 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 Wa khalaqnaakum aswajan Iza humfihi mubalisuna Iza humfihi mubalisuna Iza humfihi mubalisuna Iza humfihi mubalisuna Wa yastabadil qawman guayrakum Wa yastabadil qawman guayrakum Muqni'i ru'usihim Muqni'i ru'usihim Wa tabhakuna wa la tabakuna Wa tabhakuna wa la tabakuna Wa kadu ya kotulunani Wa kadu ya kotulunani Bagus sekali Anak-anak sudah tambah pintar ya Membaca bacaan Wal khalaqna Hari ini kita sudah belajar bak sukun dan lof sukun Insya Allah besok kita akan melanjutkan Materi berikutnya ya Yang rajin majinya ya Allahumma alhamdulillah Al-Quran Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih